Masjid Agung Karawang yang berdiri di atas tanah seluas 4.000 meter dibangun oleh Syekh Kuro merupakan ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa wilayah barat. Syekh Kuro ulama yang berasal dari Kampaputra dari Syekh Yusuf Siddiq. Pada tahun 1418, Syekh Kuro menumpang kapal Laksamana Cengho yang kapalnya bersandar di Pelabuhan Sundapura. Di sekitar pelabuhan tersebut, Syekh Kuro kemudian membangun masjid yang saat ini dinamakan Masjid Agung Karawang. Saat itu masjid yang dibangun oleh Syekh Kuro pada tahun 1418 Masehi hanya berukuran panjang dan lebar 10 meter dan terbuat dari kayu dengan fondasi batu berbentuk kotak. Seiring dengan perkembangan zaman, Masjid Agung Karawang ini mengalami beberapa kali pembangunan dan perubahan bentuk dari aslinya. Pertama kali masjid diperluas dan dibangun oleh Bupati Pertama Karawang, Adipati Singapur Bangsa Karawang. Pada saat inilah masjid ini disebut Masjid Agung. Perubahan kedua saat penjajahan Belanda oleh Raden Mohamad Soleh. Perubahan ketiga oleh Raden Mohamad Tohir pada masa pergeseran Orde Baru ke Orde Lama. Dan perubahan terakhir yang saat ini tengah dilakukan oleh Bupati Karawang, Dr. Selika Nurah Diana. Ini sebenarnya inspirasinya dari Bupati sekaligus juga saya sebagai Ketua DKM. Sebenarnya kita kan tadinya ingin mengembalikan lagi dulu ya seperti itu. Tapi kan susah kira-kira kita mencari kayu, kayu yang lama susah ini masjid kan lebih besar dulu. Kan dulu masjidnya hanya kecil ini. Masjidnya itu berada sekitar sepertiga dari luas masjid ini. Saat ini Masjid Agung dibangun lebih besar, menyesuaikan dengan kebutuhan jamaah yang terus bertambah. Dan bagian belakang masjid terdapat komplek pemakaman Adipati Singapur Bangsa Karawang. Terima kasih telah menonton!